Intro Bapak Ibu dan Saudara sekalian, salam sehat dan selamat datang di Universitas Jibutra. Kami berharap menjumpai Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat di tengah masa pandemi ini. Saya atas nama pimpinan Universitas Jibutra ingin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada Universitas Jibutra untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Kami sebagai bagian dari keluarga besar grup Jibutra selalu ingat akan spirit dari founder kami yaitu untuk selalu memberikan layanan terbaik sehingga selalu menjaga branding Jibutra. Sungguh tidak ada yang mengira bahwa sudah satu tahun enam bulan lamanya dunia terjerat oleh situasi pandemi. Sehingga di seluruh dunia semua institusi pendidikan dipaksa untuk go full online. Namun kami bersyukur bahwa jauh hari sebelum semua ini terjadi, 10 tahun yang lalu tepatnya, founder kami Pak Jibutra sudah mendorong kami untuk mempersiapkan diri masuk dalam pembelajaran online. So, pada waktu itu beliau sudah melihat visi ke depan bahwa metode online adalah metode education for the future. Sehingga saat situasi ini terjadi, kami adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang paling siap untuk menyelenggarakan pendidikan secara online. Ada tiga hal yang saya bisa kemukakan tentang keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikan online. Yang pertama adalah, pendidikan online yang baik harus bertumpu pada materi dan metode pendidikan yang baik. Jadi memang pada dasarnya materi dan metodenya sendiri sudah harus baik dulu, baru bisa menyelenggarakan online education dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Universitas Siputra memiliki akreditasi institusi A dari lebih dari 4.600 perguruan tinggi di Indonesia. Hanya sekitar 70-an saja yang telah memiliki akreditasi A. Menunjukkan bahwa kami sudah menyelenggarakan pendidikan dengan sangat baik. Malahan selama pandemi ini, Universitas Siputra telah mendapatkan lagi dua program studi terakreditasi A, yaitu program studi accounting dan program studi information technology. Tahun-tahun ini kita sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan akreditasi-akreditasi internasional untuk menempatkan Universitas Siputra dalam jajaran Universitas Kelas Dunia. Yang kedua adalah tentang sistemnya. Baik konsep pedagogi dan sistem information technology-nya yang disebut dengan learning management system juga harus baik. Dalam hal ini kami bersyukur sebab kami didukung oleh sebuah tim TLC, Teaching Learning Center yang didalamnya berisi para pakar pedagogi. Baik ahli online education yang mendapatkan gelar doktor dalam hal online education dengan cara online education dari universitas online yang paling baik di dunia, yaitu Atta Baska University di Kanada. Dalam tim TLC kami juga ada senior officer Dikti yang berpengalaman membangun konsep dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu kami juga memiliki tim ICT yang kuat dan terpadu yang melayani sistem digital education dari belasan sekolah yang ada di bawah Yayasan Siputra Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah perlunya ada pemahaman bahwa walaupun mata kuliah sudah disusun dengan baik dan sistem sudah didesain dengan optimal, salah satu syarat pendidikan online adalah kemandirian. Sistem edukasi yang baik tidak boleh merampas hak mahasiswa untuk bekerja keras, belajar sehingga di masa mendatang ia menjadi seorang yang mandiri dan merdeka. Kami optimis bahwa apa yang sudah kami siapkan akan memberikan pembelajaran online yang menyenangkan dan bermakna. Walaupun semua pihak, baik dosen maupun mahasiswa harus sama-sama bekerja keras untuk belajar dan bekerja pada sistem yang untuk sebagian besar orang belum biasa dilakukan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian nanti akan menemukan bahwa proses pembelajaran akan unik dan berbeda di tiap program studi yang nanti akan dijelaskan oleh para Bapak, Ibu, Kaprokdi dalam sesi-sesi selanjutnya. Setelah kerjasama yang berjalan baik dengan Apple Academy sejak tiga tahun lalu, masa pandemi ini juga menghasilkan tambahan kerjasama dalam bidang industri dengan hadirnya Metro Data Academy di Universitas Jiputra. Para mahasiswa Universitas Jiputra tentunya akan dapat memanfaatkan keahlian terupdate dalam bidang teknologi yang akan meningkatkan nilai jual pribadinya terhadap dunia usaha. Kami mendorong agar Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat berinteraksi secara aktif dengan kami melalui sesi ini, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar pendidikan online di Universitas Jiputra. Sehingga nanti Bapak, Ibu sekalian dapat membantu memotivasi putra-putrinya pada saat mengalami kelelahan dalam menjalani new learning habit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Kami mendorong kita sekalian tetap menjalankan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Kita doakan agar pandemi ini segera berlalu. Sehingga putra-putri Bapak, Ibu sekalian bisa segera kembali ke kampus untuk menikmati semua fasilitas pembelajaran yang sudah disiapkan dan diselesaikan selama masa pandemi ini. Selain seluruh para dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan calon mahasiswa Universitas Jiputra juga telah menjalankan vaksinasi yang dilakukan baik di kampus Universitas Jiputra maupun pada fasilitas kesehatan lainnya. Nah, kiranya ini dapat menambah konfiden kita walaupun tetap kita harus berhati-hati tapi paling tidak sudah akan mereduksi resiko secara signifikan. Nah, Bapak, Ibu serta saudara sekalian, demikianlah kata pengantar dari saya. Untuk selanjutnya mengenai proses pembelajaran melalui Akademik Learning Journey akan dijelaskan oleh Profesor Widya Utami selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kemudian untuk pengembangan kegiatan mahasiswa akan dijelaskan oleh Profesor Jenny Setiawan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Sedangkan untuk aplikasi UC Student untuk orang tua akan dijelaskan oleh Bapak Victor Effendi selaku Wakil Rektor Bidang Operasional. Dan kemudian penjelasan tentang Orientation Week akan dijelaskan oleh Ibu Ida Kristin Sianipar selaku Kepala Biro Mahasiswa dan Alumni. Bapak, Ibu serta saudara sekalian, akhir kata marilah kita tetap bersemangat selalu memahami bahwa di atas awan yang gelap matahari tetap bersinar. Awan gelap akan berlalu dan kita semua akan berada dalam kondisi sehat, sejahtera, dan bahagia. Kita bersama-sama berdoa agar seluruh bangsa kita dan dunia segera dapat terbebas dari pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Saya Yohannes Oma Wiarja, Rektor Universitas Siputra. Salam entrepreneur. Terima kasih. Terima kasih.